Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto, membentuk gugus tugas sinkronisasi menjelang pergantian pemerintahan. Tim tersebut ditugaskan untuk melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintahan agar siap menjalankan program Prabowo Gibran. Tim ini diisi elit partai Gerindra yang dipimpin oleh Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, dan Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani. Selain itu, terdapat juga dua keponakan Prabowo Subianto dalam tim tersebut, yaitu Wakil Ketua Umum Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, dan Bendahara Umum Gerindra, Thomas Jiwandono. Ahmad Muzani menyebut, pembentukan gugus tugas adalah strategi Prabowo untuk menjalankan sinkronisasi dengan sejumlah institusi pada pemerintahan Jokowi-Mahruf Amin. Prabowo berharap proses sinkronisasi bisa berjalan baik, karena beliau tidak ingin proses transisi terlalu lama, sehingga pemerintahan yang akan datang bisa cepat melaksanakan program yang merupakan janji kampanye. Kata Wakil Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Ahmad Muzani. Sebagai langkah awal, Kementerian Keuangan menjadi institusi pertama yang dituju oleh gugus tugas Prabowo. Sufmi Dasko bersama jajaran timnya mengunjungi Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta pada Jumat 31 Mei. Sri Mulyani pun menyambut baik kunjungan tersebut, mengingat perencanaan anggaran untuk program kerja pemerintahan selanjutnya adalah prioritas utama. Dia mengaku Kementerian Keuangan Keuangan telah mulai membahas rencana anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 untuk pemerintahan baru. Kami di Kementerian Keuangan siap menjalankan dan menjaga APBN sebagai instrumen negara yang luar biasa penting bagi pemerintahan untuk bisa menjalankan program secara berkelanjutan. Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kata Menteri Keuangan